Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Pemain berusia 16 tahun itu dilaporkan telah setuju untuk bergabung dengan Setan Merah setelah hengkang dari Arsenal. Striker berusia 16 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola. Dia mampu mencetak banyak gol untuk tim U18 The Gunners. Obi Martin mengemas 32 gol dari 18 pertandingan pada musim lalu. Dia sebelumnya juga pernah mencetak 10 gol dalam satu pertandingan melawan tim U16 Liverpool. Namun, Arsenal harus menerima kenyataan pahit kehilangan Obi Martin pada musim panas. Sang pemain meninggalkan klub setelah menolak kontrak baru dari The Gunners. Setelah meninggalkan Arsenal, Obi Martin akan melanjutkan kariernya di Manchester United. Fabrizio Romano mengabarkan kalau sang pemain menerima proposal yang diajukan Setan Merah. Cido Obi Martin ke Man United, here we go. Striker berbakat itu meninggalkan Arsenal dan ia baru saja menerima proposal Manwood, jalan yang tepat bagi Cido yang menolak tawaran lebih tinggi dari Jerman untuk bergabung dengan Man United. Proyek meyakinkan talenta top kelahiran 2007 untuk menerima tagar move. Kata Romano di akun X, Obi Martin sudah mengonfirmasi kepergiannya dari Arsenal di media sosial. Dia meninggalkan The Gunners setelah 4 tahun berada di sana. MU Salib Barca Beli Dani Olmo Sudah beberapa waktu terakhir Dani Olmo santer dihubung-hubungkan dengan Barcelona. Tapi kini muncul rumor Manchester United sudah berada lebih dekat ke Olmo. Olmo, salah satu pemain yang mencuri perhatian di Euro 2024, kabarnya menjadi salah satu pemain yang menjadi target utama Barcelona musim panas ini. Selain Dani Olmo, Barca juga dikabarkan menaruh minat serius terhadap Nico Williams. Demi merekrut kedua pemain itu, muncul informasi bahwa Blaugrana sudah bersiap cuci gudang menjual sejumlah pemain demi mengamankan sektor keuangan. Terkait usaha menggaet Olmo, Football Espana sempat menyebut Barca sudah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro plus tambahan potensial sebesar 20 juta euro. RB Leipzig sudah menolak tawaran itu. RB Leipzig, klub tempat Dani Olmo merumput saat ini, sudah memberikan banderol sebesar 60 juta euro bagi pesepak bola 26 tahun tersebut. Tawaran Blaugrana dianggap tidak memenuhi jumlah itu. Namun, bukan cuma Barcelona yang meminati Dani Olmo. Saat ini paling tidak dua klub raksasa Eropa lainnya yang disebut-sebut menjadi peminat, Bayern Munich dan Man United. Menurut Mundo Deportivo, Man United saat ini bahkan sudah siap menyetujui kesepakatan, menguntungkan, dan telah mengajukan tawaran lebih besar ketimbang Barcelona untuk bisa menggaet Dani Olmo musim panas ini. Man United musim panas ini sudah memperkuat-skuat dengan mendatangkan Joshua Zirci dan Lenny Yorok, yang secara berurutan merupakan pemain depan dan pemain bertahan. Tawaran West Ham bagi Aaron Wan Bisaka masih terlalu murah. Tawaran yang diajukan oleh West Ham United bagi Aaron Wan Bisaka masih dianggap terlalu murah oleh Manchester United. Lantas berapa banderol sang pemain? Menurut Ben Jacob, Manchester United menginginkan setidaknya 15 juta pound untuk menjual Aaron Wan Bisaka, namun West Ham United menghargai sang pemain bertahan asal Inggris tersebut dengan harga 10 juta pound. Kedua belah pihak masih terus melakukan negosiasi, namun seharusnya dapat menemukan sebuah kesepakatan dalam beberapa pekan ke depan. West Ham berkeinginan untuk mendapatkan tanda tangan Wan Bisaka dan dapat mempermanis kesepakatan dengan menawarkan tambahan bonus berdasarkan performa. The Hammers sangat ingin memperkuat posisi back kanan setelah kehilangan pemain jebolan akademi mereka, Ben Johnson, yang baru saja bergabung dengan Ipswich Town dengan status bebas transfer. West Ham nyaris mendatangkan Nusair Masrawi dari Bayern Munich, namun kesepakatan tersebut gagal karena tuntutan yang berlebihan dari agen sang pemain. The Irons kini mengalihkan perhatian mereka kembali ke Wan Bisaka, yang potensi kepergiannya dapat membuka jalan bagi United untuk mendaratkan Masrawi.